Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Berarti kan perbulan itu 12 judul kotor gitu ya Belum itu biaya anak sekolah, makan, belanja, itu ini Ya kebagian lah untuk sehari-hari bukan untuk beli mobil Boro-boro kebeli rumah, kebeli mobil, boro-boro Utang aja di, kalau gak berjaya tanyalah Banyak disini banyak orang yang berhutang ke BRI, ke KUR kan Yang mau relokasinya gak cocok buat pedagang Gak ada peningkatan, malah ancur yang ada Mau ada sekian, bahkan buat makan, buat minum aja susah Dengan Bapak siapa Pak? Pak Ujang Mansur Pak Ujang Mansur disini sebagai pedagang atau sebagai apa Pak? Pedagang Pak Pedagang? Di mana Pak Kiosnya Pak? Ya ini Oh, sejak berapa lama Pak pedagang Pak? Dari 2013 Dari 2013, Bapak dagang apa Pak? Ya biasa lah, kuliner ya Oh kuliner, makanan Seperti makanan, kopi, terus sotomi, nasi goreng kan gitu ya Dikarenakan, ini jarur rintas ya Jalur provinsi, jarur pulang, orang-orang pada pulang Sebenernya saya bukan jualan aja Sebenernya, maksud tujuan saya itu kan membantu masyarakat yang pulang tengah malam Terlalu mantuk, supir-supir Terus, kalau mereka itu sotak kempesban, kecelakaan, yang bawa bayi, kehujanan Mereka sekarang mau mampir di mana Pemerintah kan belum ada Bikin seperti macam halte untuk berteduh mereka Mereka itu kan manusia Dan kemarin ada selentingan dari Ketua Satol PP ya Kita dipindahkan ke rest area Katanya itu dengan alasan aja Coba beliau suruh dagang di situ Saya udah 3 bulan dagang di rest area ya Itu saya bikin masukin modal 15 juta Paling baru masuk 1 juta setengah Rest area apa Pak? Rest area Gunung Mas Itu menguntungkan atau merugikan Mereka ini yang dibelok ke rest area itu harus dilihat dulu Segi positifnya, segi negatifnya Dan rest area itu bikin rest area itu harus bagaimana Ini di mana Rest area, masa ada rest area di pagar Tidak akses jalan yang tidak ada Parkir di mana, pedagang di mana Kan ini jarur rintas Pak Ya harusnya ya pemerintah itu Kalau misalnya pedagang pinggir jalan Oh mana nih yang perlu dipongkar Mana yang tidak kan Dikantong-kantongkan Jadi supaya masyarakat Semualah Yang pulang mudik, yang pulang apa Terbantu Dengan kegelapan malamnya Lampu penerangan Takutnya nanti kan Istilahnya Kayak Bekasi lah Banyak begal lah itu Kan kita khawatir Jadi buat tempat istirahat Nah buat istirahat Wisatawan yang lalu lintas Satu keluarga yang lalu lintas dari Jakarta Bawar itu pun sebaliknya Pak ya Nah sekarang kan kalau gelap begini Coba aja lah sebulan gelap gitu ini Coba dirasakan dengan pemerintah Kita ini kan udah menjual produk Yang sudah bayar pajak ke pemerintah kan Nah kita jualin Semua pedagang menjualin produk Yang sudah bayar pajak ke pemerintah Seperti aqua, minuman-minuman Sejenis kopi apa gitu kan Itu kan udah bayar pajaknya ke pemerintah kan Nah kita jualin PKL ini Kalau sekarang nih Udah 2 hari, 3 hari Gak berjualan Semua pihak itu merugi kan Apalagi kita Yang menjajak di PKLnya Punya anak sekolah Biaya makan Perut kan gak bisa ditahan Pak Gitu kan Ada berapa pedagang Pak Yang terkenalkan Pak dari pemerataan Kalau dulu ya 2017 Datanya itu 270 Pedagang 270 pedagang Tahu yang sekarang kerangkan ya 2017 tuh Pendataan awal Yang harus dipindahkan ke res area itu 217 Pihak perkebunan gunung gunung 130 Jadi 400 Dan itu juga res area melebihi Lahannya juga Pak Lahannya Kurang apa ya Kurang memadai Masa 2 meter x 1 meter setengah Kita mau jualan apaan Kecuali itu pasar tradisional Boleh itu Dikarenakan kalau pasar tradisional Orang itu kan berpencar Mencari Ya Kalau misalnya kuliner kan gak bisa Nah orang parkir di depan Apalagi di depan Tidak ada larangan Yang digerobak lah Yang ngasong lah ya Di depan res area Kita lihat tetap Yang di dalam Lugilah Kita kan bukan Jualan itu bukan Mencari kerugian Ada kelebihan lah ya Apakah Bapak sudah mau tahu Kalau misalnya memang ini Mau ada Penggusuran Art pemeratan Sudah diinformasikan Bang sebelumnya Pak Ya saya kan Biasanya Bukan surat pemberitaan Itu ada SP 123 Nah dari res area ke atas Itu belum ada Yang seperti itu Kalau ke bawah Katanya udah ada 123 Kita dibongkar aja Ya pokoknya Sekarang ya bagaimana lah Omset per harinya berapa Pak? Ya saya Operasional Operasional saya 300-400 ribu lah Sehari Berarti kan per bulan Itu 12 ribu kotor gitu ya Belum itu biaya Anak sekolah Makan Belanja Itu ini Ya kebagian lah Untuk sehari-hari Bukan untuk beli mobil Boro-boro Kebeli rumah Kebeli mobil Boro-boro Uang utang aja Kalau gak berjaya Tanya lah Banyak disini Banyak orang yang berhutang Ke BRI Ke KUR kan Dikenakan untuk Itu kan Untuk memajukan Program pemerintah Suka Berjualan Coba kalau di res area Bukannya malah bayar Bayar utang 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 terus jadinya Tapi ke beras area Yang sendiri gratis Pak ya Rencan Waktu itu Tiga bulan katanya gratis Kedepannya ada bayar Tahu Kalau udah begini Pemerintah daerah itu Mau bayar apa enggak Yang jualan di TKL itu Bayar apa enggak Gitu ya Dari pemerintah Itu pengennya sih gratis Cuman Tolong Dilihat dulu Hadirlah Pemerintah daerah itu Di sana Di res area itu Sekarang begini Ada 500 warung 520 yang sekarang Berarti Kalau ada seribu Orang Hanya berapa orang Satu warung Kalau berjualan semua Hah Pemerintah katanya Mau meramaikan itu Kalau seribu dua ratus aja Hanya dua Orang Per warung Tidak ada Teribu dua ratus orang Hanya dua orang Kebagiannya Itu pun Kalau jajan Kalau tidak Tapi Bapak Dapat penggantian Enggak Pak Enggak ada Enggak ada Kalau udah begini Bapak itu Enggak ada Penggantian Bapak Aktifitasnya selain Usaha di sini Ada lagi Atau Gimana Pak Saya enggak Ada kerjaan lagi Enggak ada kerjaan Pak Berarti setelah ini Bapak Ya Nganggur aja lah Nganggur aja Ya Sekarang paling Nanti Saya jayaki lagi Di res area Kalau itu pun Rame ya Mungkin kalau Enggak ada Dapat penghasilan Malah menumpuk hutang Benar enggak Mungkin PKL yang sudah Dibongkar-bongkar ini Mungkin ke pinggir jalan lagi Harapan Bapak sendiri Atau pemerintah Pak Harapan saya itu Dari pemerintah daerah Khususnya ya Dari pemerintah daerah itu Tolong dilihat Memang saya menduduki Di lahan BUMN Ya Tolong Misalnya ada Kebijakan Tolong kasih kebijakan Ada kesalahan Dimana kesalahannya Kan ini Kalau menurut itu Tanah air Dan seisinya hak rakyat Indonesia Pak Tolong kami itu Bina Benar enggak Tunjukin Bagaimana kamu harus Membayar pajak Benar enggak Membantu BUMN Kan itu Waktu itu Menteri BUMN Pak Erick Tohil 8 menteri Habis dilantik ya Pak Ya Mari tingkatkan usaha Masyarakat dengan BUMN Kita yang Menuduki lahan BUMN Tolong dibina Harus bagaimana caranya Jadi supaya Membayar Tidak merugikan Semua pihak Pemerintah Tidak dirugikan Masyarakat Bisa dapat penghasilan Bagaimana cara penghijauannya Dari Pemda Dari itu Jangan kita yang disini Di pinggir jalan Merusak penghijauan Penghijauan Kita masyarakat kecil Bisa dihimbau Bagaimana caranya Oke Pak Terima kasih Pak Ujang Atas informasinya Sehat selalu Pak Kita lihat Ini adalah Para pedagang Yang menyelamatkan Hartanya Dikasih waktu Sampai jam 12 Sampai jam 12 Pak Kalau gak sampai jam 12 Kenapa Pak Tarik pakai truk Warungnya yang mana Ibu Warungnya yang hancur Jadi warungnya Ibu ya Sekarang Ibu Usahanya apa Hancur aja dulu Jangan makan dulu Gak ada kerjaan lagi Makanya saya sampai nangis Saya sudah ada tempat tinggal Silahkan makan dulu Ibu jualan apa Biasanya Jualan kopi Jualan kopi Ya sama Setiap hari Biasanya dapat Berapa Ibu Kalau hari-hari Biasanya dapat 20-30 Terus barang-barang Ibu Masih ada yang bisa diselamatkan Bisa Mau Ibu bawa kemana sekarang Oh Ibu bawa rumah Masalah kontrak Oh Ibu ngontrak Ya dibawa ke kontrakan lah Terus usahanya apa sekarang Ibu Gak ada usaha apa-apa Tapi Ibu sudah diinformasikan belum sih Kalau misalnya ada penertiban Udah dikasih tau Udah Udah Terus Karena Ibu memang Cuma disini penghasilan Jadi gak bisa kemana-mana ya Cari makan disini Disini saya udah 20 tahun 20 tahun Saya orang susah Berapa kiosk yang diratakan? Banyak Masalah Kebarang Kiosk Berapa? Maksud 300 lebih 300 lebih Sekarang pindah kemana Bu? Usahanya dipindahin kemana usahanya? Gak tau ini Bapaknya Udah direlokasi sama pemerintah kan? Gak tau Belum tau Di Gunung Mas? Bapak udah kesana belum? Gak kebagian Gak kebagian? Gak kebagian Gak ada yang mau Relokasinya gak cocok buat pedagang Sepi lagi Gak ada Jadi Gak ada peningkatan Malah hancur yang ada Mudah sekian Makan Buat makan Buat minum aja susah Berarti Bapak udah sempat? Udah sempat masuk Berapa bulan? Tiga bulan Tiga bulan Harapan Ibu Untuk pemerintah? Ya harapan Ibu pemerintah Mudah-mudahan pemerintah bisa mengerti tentang rakyatnya aja Ya Kemanusiaannya Walaupun kita bukan hak milik Tapi kita warga negara Indonesia Berhak memiliki atau menikmati Ya Berhak menikmati aja Jangan sampai memiliki gak apa-apa Yang penting menikmati negara kita ini Barang-barang yang masih bisa terselamatkan Apa aja barangnya? Alhamdulillah kalau barang-barang masih bisa Barang dagangan? Dagangan ada lagi Alhamdulillah Tapi kalau ke atas Hancur Habis semua Habis semua Termasuk Termasuk yang di depan Barang-makanannya juga? Hah? Barang-makanannya juga dagangan? Barang-barangnya juga Ya Yang sabar Bapak ya Siap Semoga ada hikmah dibalik Kejadian ini Terima kasih Bu Ini diberitahukan kepada para pedagang Untuk segera merampikan puing-puing panggungan Dikarenakan pukul 12 Akan dilakukan pemberian secara menyeluruh Diberitahukan kepada Pak Assalamualaikum Pak Dengan Bapak siapa ini Pak? Waalaikumsalam Bisa sama Pepen Pak Pak Pepen? Iya Pak Pepen pemilik dari kios ini Pak? Iya Bengkel Pak Ini ada berapa kios bersini Pak? Kalau disini ada 4 kios Empat kios? Iya Nah Kiosnya Bapak sendiri Usaha apa nih Pak Pepen? Kenapa? Usahanya apa? Ya tokan tamalban Pak Oh tokan tamalban? Iya tamalban Yang lainnya baru Warung Baru Bapak kena juga? Wah kena lah Ini kan Ini kan saya tamalban Pak Diarahkan suruh ke rest area Saya masa Apa tamalban harus jalan di rest area sana Pak? Bukan saya ngarepin sebenarnya Saya menolong juga sih Yang untuk memakai jalan gitu Kalau masalah harga juga Kadang-kadang saya juga punya toleransi sih Kalau orang-orang apalagi Saya melihat buah anak Sudah kehujanan Kalau dia bilang nawar Ya udah mau apalah Saya tamalban Mudah-mudahan Mudah-mudahan ini Kedepannya Semakin memang Apa aman gitu Pak Daripada sekarang Ya mungkin ini Apa PC Bupati ini Pak Kan baru Pak ya Jadi gak tahu Bagaimana malamnya di puncak Bagaimana siangnya di puncak Taunya dia ada warung Haru bersih Gak tahu pemikirannya Gak sampai dimana gitu Warganya saat ini sudah direlokasi Pak? Direlokasi kemana Seperti saya sendiri Pak Mau pulang kemana Saya tuh gak punya rumah Bapak asli sini? Asli saya orang sini Pak Asli saya dari lahir di sini Makanya saya tahu Pak Siang malam kejadian di puncak Dari dulu dan dari tahun sekian Tapi sekarang Alhamdulillah Selama ada pedagang Di jaduk puncak Tidak ada perampokan Tidak ada mobil masuk ke jurang Kalau dulu tahun 90 ke atas Tiap malam mobil kadang-kadang masuk jurang Di karakan di jalan gelap Terus lagi kadang-kadang anak sekolah pada Tauran Sekarang Alhamdulillah Ada anak sekolah Tauran Di backup sama PKL Anak cacur sama sekolah dari bawah kan Di backup dari sama PKL Ada kecelakaan yang menolong PKL Tabrak lari Yang ngejar PKL juga Alhamdulillah Pak Tapi gak tahu ada ke depannya Kalau udah gini gitu Jadi Bapak belum tahu pelanjutannya Bapak Akankah buka usaha lagi dimana gak tahu? Ya Insya Allah kalau saya tetap Pak Kalau misalnya ini saya tetap Kemal-masa profesi saya disitu Pak Kaliannya disini ya? Kalau memang misalnya saya Keliling misalnya kan Saya misalnya buka lagi disini Kalau digusur lagi misalnya Saya terserah aja Mau pasang badan aja Saya mau gimana kan boleh Pasra aja Pak Pasra saya Soalnya kan disini ada yang lebih berpuasa gitu Pak Semoga ada hikmah dari Amin Amin Pak Semoga rejikinya Bapak makin melimpah Amin Amin Pak Saya ikut terihatin Pak ya Terima kasih ini Pak Atas ininya atas doa dari Bapak Saya terima Pak Saya selalu Pak PPN bersantara warga Terima kasih Terima kasih Terima kasih